Gelombang air laut dengan ketinggian 2 meter menghantam wilayah pesisir kota Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Pandeglang, Bangtan, ratusan nelayan enggan pergi melaut karena ketinggian ombak yang mencapai 4 meter. Kempasan air laut akibat gelombang tinggi yang menghantam sebagian wilayah pesisir Manado, Sulawesi Utara, terjadi sejak Senin dini hari. Tingginya gelombang air laut membuat ruas jalan tergenang air. Selain itu, gelombang tinggi juga disertai material batu dan pasir. Tanggul yang dibuat oleh pemerintah kota tak mampu menahan gelombang air yang memiliki ketinggian hingga 2 meter. Untuk mengantisipasi terjangan gelombang tinggi, pemerintah kota akan kembali membuat tanggul yang lebih tinggi untuk menghindari kejadian serupa. Akibat cuaca buruk, peran nelayan di Imbau Utak pergi melaut untuk beberapa hari ke depan. Selain di Manado, ancaman gelombang tinggi juga dirasakan ratusan nelayan di Labuan Pandegelang, Banten. Mereka tak melaut dalam beberapa hari terakhir karena ombak tinggi mencapai 4 meter. Dengan ombak tinggi disertai angin kencang, para nelayan memilih untuk tak melaut dan memperbaiki peralatan melaut mereka. Para nelayan juga merasa hasil tangkapan mereka tak akan maksimal di tengah gelombang tinggi. Dengan terhambatnya aktivitas para nelayan, harga ikan di sejumlah pasar tradisional naik. Akibat pasokan ikan di sejumlah tempat pelelangan merosot tajam. Dari Manado, Sulawesi Utara dan Pandegelang, Banten. Marwan Dias Aswan, Siti Marufah, TV One mengabarkan.